Good luck, have fun, and enjoy the game Yeay Karena ada berede Oh iya itu kata-kata itu belum gue pake hari ini lupa Iya Good luck, have fun, and enjoy the game Yeay Yap Sepertinya XCN menjadi CT terlebih dulu Dan HRC PRFS menjadi Tero Iya itu Tole yang berarti tadi menang by one ya Waduh langsung di press Oh tidak ternyata Dia cuma ngelempar smoke Supaya orang depannya gak maju Cepet Dibilang bom anti rush juga Engga coba buat ngagetin aja Waduh baik banget dan seorang Ray Berhasil men-tackdown seorang Curly disini Iyap Satu pemain dari HRC PRFS Kalau XCN bener-bener pas banget Dari seorang Ray Ray itu tukul Ray tukul 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 Udah mencubu melakukan set up bom disini Waduh 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 Tukul 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 Dan hasilnya adalah draw Imbang Imbang Dengan score 5 sama Harus berbagi poin Betul Berbagi poin di match yang pertama Betul Sekian info Killout yang kita sampaikan Untuk mengqualify Buat yang nanya-nanya Iya buat yang nanya Disini yang main juga RRQ RRQ Endofor Bukan RRQ Epic Bukan RRQ Epic Atau sebelumnya namanya RRQ TCN Iya betul Kita lanjut lagi ke game-nya disini Betul sekali Belum ada pergerakan yang signifikan Dari tim HRC PRFS Untuk memakukan attack Cenderung di PBCL ini Dua game pertama yang ketaknya Sedikit lama ya Iya betul Plot permainannya Gak ada tabrak-tabrak cepat Ala-ala XCN yang biasanya gitu Karena itu Karena Satu poin Mahal harganya Satu poin mahal harganya Betul Kita udah punya histori turnamen PBCL Adalah Turnamen yang Bikin Dugdugcer Sampai di hari-hari terakhir gitu Kadang sampai hari ketiga pun Belum tentu ada yang udah lolos Udah aman lolos tuh Sangat jarang ya Iya Mencoba mengintip-intip sedikit sepertinya Dari Ray Wah ini Yang satu kayaknya Mungkin Hellboy bakal cuo mancing aja Abis itu turun Hellboy decoy mau gak mau disini Namun ada bom SC bundle yang harus dia hati-hati ya Iya Masih ada Nah bom SC bundle deh udah Udah turun Udah turun Udah turun Dan langsung menarik mundur lagi pemain-pemain Dari HRC PRFS Betul Mungkin Tapi satu setengah menit loh Udah tersisa untuk melakukan attack Mungkin akan segera melakukan attack Kayaknya ke AC setujuannya Kita lihat Eh dilewatin Dilewatin Aduh Berhasil baik banget Oh my god Tolem nge triple kill Didapatkan oleh Tolem Misalkan Horn Toreng Torn Banner D9 Berdua Iya betul Wih Dio Kersus 4 Oh my god Berhasil attack down kembali Sidar Seorang Hellboy 3 bulan 2 sekarang Situasinya berbalik ya Betul Udah tadi Kole bener-bener dilewatin Ngedapet triple kill Gak di cek ya Sama HRC PRFS Gak di cek Waduh Lagi-lagi gak ke cek Kesalahan yang sama terulang Nampaknya Dan yap Ditetut tadi oleh Seorang Dugong Mungkin karena tadi Not to check Kole udah di takedown Gak ada orang lain yang jaga Dia batu Pas langsung tuh Bo masih gak paham Jadi kenapa gak ada yang lempar Bom ke arah AC Bom ke arah AC Entah itu spam bom Entah itu bom polos Karena dari tadi Kole Bener-bener Gak ada yang 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 ganggu Terkena hit bom Sepertinya dari Water Wah Terkena hit bomnya Oh my god Yang lain Kole berhasil menampakan Ray Di arah BC ya Terlihat Ray Yang tadi coba bandel Disini Kole ini Pemain legend Benny Kole Sempet pensiun Dan ketika dia Kembali ke dunia Kompetitif Dia langsung masuk Grand Final Bersama Juggernaut Lalu dia Melanjutkan jenjangnya Ke Tim Louvre Dan sekarang bermain Untuk HRC HRC PRF Jangan ada beberapa Bom yang sudah dilemparkan Oh Buka badan Sepertinya dari Steve Sudah melihat Posisi pemain Pemain dari HRC Oh Dual yang berbahaya Dari seorang Tidak ada beberapa Tidak ada beberapa Tidak mau bermain Begitu Gegaba Pemain-bemain dari XCN Lebih baik Untuk menarik mundur Jadi mereka Tidak mau ambil Resipu yang Teruskan Koleh Berhasil menetapkan Killnya Yang kedua Dua Dan dari HRC Wow Hellboy juga Di tempat yang Berhasil menetapkan Satu Steve Dapet satu Menisahkan D9 Yang langsung Di headshot Dugong Dari jarak yang jauh Siap Dan Skor sementara Sekarang adalah 3-0 3-0 Skor Masih bersih Untuk XCN Mereka harus Bermain Cukup Oh C5 Tempat Baru Lagi Udah Kecek Harusnya Kemarin Gue liat Kemarin Gue ngintip Turamen Turamen PB juga Di Bogor Ada yang Masang C5 Di atas Abad Abad Di atas Di patahannya Situ Bredel Yang masang Oh Iya Gue liat Ufi Ternal 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 Yang bakalan Dibombarin Sekarang HRC Yang mulai Masuk Direktrum Dilemparkan Namun Masih Terpatu Nampaknya Di sisi Yang lain Teman Yang udah Berduel Di Namun Berhasil Di Ternal Oleh Angboy Steve Yang juga Dapat Satu Kill Disini Ternal Ternal Tarik Mundur Kembali Ya Bagus Banget Dia Pengen Masuk Ke arah SC Cukup Berani Cepet Cuma Xiken Sendiri Sudah Punya Anti Strategi Tidak C5 C5 nya Ya betul Kita lihat Steve Harus hidup bumi kembali Lagi-lagi Foxy terkena hit cukup teras oleh C5 Steve di sisi yang lain berhasil men-tackdown yaitu Foxy Yup 4-2 sekarang Oh my god Ray Berhasil melakukan cut terhadap Carly Hanya misalkan Thorn seorang diri kita lihat Ya langsung Horn Thorn Yes 4-1 Oh my god Thorn berhasil men-tackdown 1 kill Dan ya Steve Langsung menutup posisi dari seorang Thorn 4-0 Bersih Rapi Luar biasa Kayaknya ini Yang gue lihat dari XCN sendiri bener-bener Sabar banget Gue gak lihat XCN yang begitu agresif Iya betul Karena disini sebagai CT sih kalau menurut gue Mereka Baru ngomong gak agresif langsung di push Di arah BC Satu kill Berhasil didapatkan disini oleh anak-anak XCN Dan akan KD9 dan juga Foxy ya Kayaknya ini yang bakalan main nih Kita lihat RLnya udah mulai dibom Foxy yang bakal menerobos Kita lihat Oh Foxy udah buka crosshair RLnya udah dibom Berhasil dibukul munur Atau diselesaikan Yang lain Curly berhasil men-tackdown seorang pemain sekarang Kita lihat lagi-lagi Foxy Berhasil di-tackdown oleh seorang Dugong Atau di-tack kembali Oleh seorang D9 Kita lihat 3-3 sekarang Situasi cukup berimbang Atau posisinya gak di-check Pengen langsung ke arah BC saja Dan langsung diselesaikan 2 versi 2 Sekarang mencoba berdial di area mid Mid-nya berhasil di-trap Menyisahkan Curly seorang diri Mungkin akan langsung aim kepala Aim kepala Aim kepala Loh badannya kelihatan Badannya kelihatan Itu pusernya kelihatan Ben ditembakin Dan Curly-nya berhasil mendapatkan Dugong Satu kill Ampir menutup bersih Tadi Dugong Miss ya Tembakan yang pertama ke arah badannya Wah 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 Itu satu poin lagi Padahal tadi kalo misalnya aim kepala Menurut gua masih bisa Masih bisa dikasih lolos dulu aja Karena tadi Curly Awarenya adalah dukung orang RRA Dia gak tau kalo dukung udah move ke arah mid Lihat lagi-lagi C5 Lagi di-tempelkan saja Si VV sudah ditempelkan Itu C5-C5 jaman 2015 Dimana lu pasang C5 disitu Langsung lu pantai kayak gitu Itu tuh dulu Skema-skema yang dilakukan oleh Guardian Force Iya Jaman 2016 N1CS 2015 Begitu ya Efektif ya kalo misalnya Memang tidak Satu lagi Satu lagi One more Iya Woy Tembakan yang Curly Berhasil mendapatkan raid Dengan spam bomb sepertinya Satu pemain sudah tumbang Dari XCN Mungkin akan melakukan pressing cepat Namun toleh berhasil lakukan Foxy Satu tukar satu Sementara Water mungkin akan maju Bersama teman-temannya Dua bomb sudah dilesatkan Mungkin ada backup yang cepat Dari pemain-pemain dari XCN Yang segera menunjuk arami Satu pemainnya Toleh dan duga berhasil lakukan satu Water juga berhasil lakukan satu Tiga versus dua Sekarang Water tukar bersama Curly Curly mencoba berduel Steve-nya mengetahui keberadaan dari Curly Infonya dapatkan Dan Hellboy langsung melakukan rotasi Double kill dari Hellboy Memastikan kemenangan Untuk XCN 5-1 Lagi-lagi sebagai skor pembuka Disini nampaknya Match-match hari ini Di Luxville ini Bener-bener bikin Dakdikdukser Gitu Sungguh Sungguh Tidak Tidak Sejak digital kejam ya Tidak mau dengar lagu itu lagi Tidak mau Tidak mau Tidak mau Cukup sudah Dari XCN Tadi mau coba melakukan Pola permainan cepat Namun malah Quality-nya mereka Ketika mereka bermain Cukup lama Cukup santai Dan rotasinya Cukup tenang Yang gue bilang Keputusan yang diambil tadi Oleh seorang Dugong ya Dugong Keputusan yang diambil Bener-bener Menurut gue efektif Kenapa efektif? Karena Gue bilang Pas tadi BC-nya udah di jebol Yaitu Ray Berhasil di takedown Ray-nya dari HMC tuh Tiga orang langsung main Ke arah BC Itu SC-nya langsung ditarik Satu ke kamar satu Ke arah kamar yang deket B Orang A-nya tuh Ngisahin berdua Entah Kalau gak salah tadi SC-nya turun satu lah Ke arah A Jadi A-nya tadi tiga SC-nya satu Itu yang menurut gue Cukup efektif Dimana Kalau situasi BC udah di jebol Orang masuk lari ke mid Tujuannya cuma satu Pasti mau bongkar A Kalau bongkar B itu jalannya kan sempit ya Dan juga Step bisa kedengeran Bisa nge-call temennya Yang dari arah R-R-A Untuk pindah ke arah B Peluangnya kecil Tapi kalau misalnya dia Tadi bongkar kayak tadi ke A Peluangnya besar Namun posisinya dari anak-anak XCN itu Tadi bener-bener bagus Bener-bener bagus Posisinya bener-bener bagus Dimana Ada Empat orang yang sudah menjaga pos Yang mobile ini Ray ini yang mobile Yang Maksudnya Backupnya bener-bener cepat gitu Ketika temannya butuh bantuan Dia langsung cepat aja gitu Kesalah satu pos Yang Mungkin sudah dibobol Atau dalam bahaya Iyap Dan kita lihat sekarang Tidak ada Tidak ada Dan menikmati permainan Yeay Yeay Waduh Dan sekarang sudah mendapatkan Kili yang pertama dari XCN Mungkin akan bermain cepat Karena tadi melakukan defense aja Dan sekarang menjadi teroris Mungkin akan langsung saja Melakukan pressing Jadi free rebels Teroris kayaknya Oh iya iya Free rebels Sorry 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 Kan counter teroris Teroris kan Tapi kita sebutnya free rebels Supaya lebih halus Supaya lebih halus Kalo itu kasar juga ya Kasar banget kalo Kayak gambling Hehehe Engga kalo gambling Iya sesama juga kok Terkita apa dong Ngebutnya Bing juga Hehehe Gila lah Hehehe Aduh 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 Intermezzo sedikit saja Dia akan terlalu Aduh 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 Tp belum kita denger Ohvid Nggak 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 Ngecek Ngecek VF Mooda H infibi Dugong tombol dari tim XCN ya Dugong udah ngeliatin RRA nya Untuk ada rotasi yang dari RRB itu bisa langsung dipotong disini oleh seorang Dugong Kita lihat bermain sangat santai disini Dugong Betul sekali AC mid SC kita liat Bener ini bakal sulit sih Kalau emang posisi orang A nya udah keliatan mungkin Tole bakal ngebuka badan kalau menurut gue Nah Nah kan Uuuuhh aja dibombardir Yup Langsung saja namun ada trap yang terjadi Misalkan Water seorang diri luang 3 pemain dari XCN Masih dari Ray Tole dan juga Dugong yang melakukan attack Semua peluru menunjukkan arah Water Semuanya Namun Water masih bisa melakukan kill 2 versus 1 sekarang Mungkinkah melakukan clutch dari Water Yang tersesorang diri Cukup mulit sih kalau menurut gue dimana sekarang posisi Water nya udah bener-bener cuma ditahan doang tadi Waduh Masih bisa lolos Waduh Deg-degan Dikit lagi Untungnya masih bisa lolos Kita liat Dan juga Ray Di sini Dia bener-bener ambil sudut tipis sih Untung Dole masih ada Untung Dole masih ada Nah Nah Waduh Waduh Ray nya berhasil ditetekkan namun Tole Backup yang sangat cepat Udah-uduh Dia sempet disusun juga tuh nemu Oh iya Dia langsung langsung ngebuka ke kanan Oke Let's go Dan satu poin lagi memastikan kemenangan untuk XCN ya Berarti ya Satu lagi XCN berhasil menambah pundi-pundi poin Tiga poin ditambahkan ke Fase Liga Fase Liga Fase Liga Tinggal cari poin di front nya Di sini Tinggal cari poin di front Satu persatu bom sudah dilesatkan Lagi-lagi-lagi Acingnya coba buat dikeli-keli Selebih dahulu oleh seorang Tole ya Yap Warna Karakter PB yang sekarang keren banget ya Kalo ini bisa dapetin tadi shock Harga nya 300 400an Karena sampai 500an Murah gitu Murah Curly Udah si mulai dengan 1 kill Betul Ada spam ke arah Ke arah SC kayaknya tadi Kayaknya M... MTR MTR ya? MTR Tidak dimainin ternyata WOOOOO C5 dari G9 5 kill bahkan menyisakan Steve seorang diri Yang melakukan attack melawan 5 pemain dari HRC Tidak bisa keluar dari pantai Aucinai Aucinai Bahaya banget loh Aucinai Itu tadi DUAR Yang depan Mass kill Luar biasa tadi Aduh ini momen-momen kayak gini Antara funny momen atau gak epic momen sebenernya Dua pemain sekali Bener-bener gak ada yang predik loh Dimana Dugong tadi udah ngecek Kayaknya gak ada Entah itu ngecek apa enggak sih Tadi kayaknya Dugong udah sempet ngecek juga Itu tangga atas Iya tangga yang paling atas itu sama yang dibawa batu Itu tangga paling atas Dan timingnya pas banget Kalau menurut gue Dan kode rhythm sudah keluar Silahkan di screenshot kawan-kawan Iyap langsung Kode rhythm yang kedua adalah PBCL Mantab Pakai B Pakai B mantab Mantab Itu langsung di screenshot Langsung di redem Iya F8 Frame screen langsung Control V Di discord discord teman-teman kalian Nah Dan kita lihat kembali ke pertandingan sekarang Iya masih 55 Bermain sangat sate Nah ini C5 ya di clearin dulu C5 ya di clearin dulu C5 ya di clearin dulu Tapi gak ada gak ada Mungkin dibawa tangga Iya iya biasanya emang dibawa tangga Kebanyakan sekarang dibawa tangga Sabar sabar Gitu loh Tama saya juga Saya juga geregetan gitu loh Kadang-kadang Susah nge clearin ya masalahnya Kalo dibawa tangga Kalo dibawa tangga gak bisa ditembak ya Iya gak bisa ditembak Kalo dicek nanti dimatiin sama orang mid sama AB Betul Susah gitu ya Aduh duh 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 di press nampaknya baik banget tadi Dari seorang Foxy Berhasil mencari kelas Seorang pemain Hellboy Yup Dan kita lihat sekarang Dugong Yang akan bermain terlebih dahulu nampaknya Dia akan mencoba mencari kelara Ece Oh mencoba mencari kelara Ece Hati-hati Danek bom Para mid Kita lihat lagi lagi Dina nam terpotong nampaknya Yup Di pukul mundur Betul banget AB nya langsung dimanjuin Namun dikaren masih bisa melakukan kill Kalo dibalas saja oleh Tolle 3 versus 3 sekarang Wadududududududududur Kayaknya posisinya dibalikin Ini kayaknya HRC Yang harus melakukan retag Kalo misalnya pengen melakukan plant Dipukul mundur sangat jauh Nampaknya disini Kita lihat kembali Yup Duel lagi dilakukan seperti di area AB Dicek dulu duelnya berbahaya Tidak berhasil di-threat ya Tidak ada seorang tol yang satu tukar satu Sekarang dua melawan dua Akankah XCN mengamankan tiga poin pertamanya Atau HRC harus menahan lagi Kemenangan dari XCN Kita lihat Dugong dan juga Steve Waduh du Sama-sama menupasuknya baik Dugong dan dipotong dengan manis manja Oleh seorang Steve Dan tiga poin sudah diamankan Oleh tim XCN Belum abis Belum 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 Jangan teki teki Udah mau ngetik Teki bang Belum 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 Bukan bang kalau sudah banyak Teki mas Teki mas Teki ca Kalau yang buat yang Ca 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 lontong Oh iya Hehehe Enggak bukan bukan Pokoknya sekali kasar Kita lanjut ke ingamnya saja Kalau begitu bung dev Karena satu pemain Kurli udah ganti segitanya sekarang Sini dia pakai OA ya Kita nggak pakai AUK lagi sekarang Nah Tadi pakai AUK juga bagus Kalau menurut pemainan dari Sekarang kayaknya dituker sih Denain yang dikasih AUK sendiri Denain yang kasih AUK Tadi Curly yang pakai AUK ya Iya betul sekali Nah sekarang Foxy Yang menjaga posnya cukup sabar sekali Ada bom menuju ke arah Sip Timingnya pas banget Tadi sih yang nambaknya mau coba buat ngelurusin sendiri Masuk ke AST Sipnya tumbang Dan mau sayang sekali Tole harus tumbang juga disana Betul Masih bisa ditukar 2 versus 4 Sekarang Tidak hanya semua saja ternyata Tidak hanya semua saja ternyata Panik guys Panik Panik Akan ke sini Hellboy dan dukung ya Bisa menjadi duo sekawan Karena emang di dulu-dulu-dulu nya dari FMR FMR? Dulu-dulu-dulu-dulu Sekarang akankah duet Mereka akan bisa mendapatkan 4 pemain ya Mencoba ngecek sepertinya sedikit Si Faf yang dilemparkan cukup jauh juga Jauh banget ya dari Hellboy Cukup jauh si Faf yang dilemparkan Ada peluru menuju ke arah satu pemain dari HRC Yang mau langsung dibuka bandar Setelah oleh Thorn Di saat berhasil dengan satu pemain Misalkan dugong Seorang diri dari XCN Yang melakukan ini Ini akan menjadi momen clutch Bagi seorang dugong Dan melakukan Seorang XCN Memang label buang senjata ganti Dua langsung Timing nya tapi pas banget pengengaran Yang dimaksud piring Gak cuma step langkah aja Kalau lu memaksakan sih Kalau menurut gue tadi Dimana dukung pake senjata XC Dia bisa coba lari ke arah BC Atau mau ke arah AC Bawa colong-colong terlebih dahulu Yep Nah ini Dine yang dari tadi memang ambil jauh disini Mungkin tadi udah pake C5 Di area abatunya dikasih C5 ya Iya betul Dan Wah Kek buang Empat bahkan bukan tiga lagi Ini bakalan main cepet kayaknya Iya Steve yang kayaknya bakalan di plot buat sendiri Nah ini terlihat nih Steve ini punya momen unik Iya Set Dia berjalan di tempat Tiga langsung Wow Namun double kill didapatkan Toh lei harus tumbang bersama dengan Hellboy Ada spam aduh jika Radu gong Terkena sedikit saja Oh tidak terkena sama sekali Masih bisa lolos Betul Tadi pas timing nya mereka mau main cepet Curly terkata lagi main cepet juga Sangat banget tanpa cowokan ya Sayang banget dua poin tadi Dua orang maksudnya bukan dua poin ya Iya Lihat aduh Direk bomb udah dilempalkan Steve yang nampaknya akan jadi anti-flanker di RST masih melakukan decoy decoy manja nampaknya dari sona aktif akan melemparkan dari ek bom kan kita lihat Thorn masih juga melakukan decoy decoy disini oke waduh waduh berhasil di threat 1 tukar 2 yang tersisa seorang diri wah langsung dipukul mundur dong wah ini udah ini kalo udah pukul mundur gini menurut gw bakal load defense dia bakal nungguin dugong buat masuk ke salah satu side dan bakal makan dugong kalaupun mencar mungkin 1 orang yang bakal dikjau dan langsung dipukul disini aduh maaf guys kepencet 3 2 sekarang 3 2 sekarang emang sudah menang mungkin different point perlu juga ditambah ret kita langsung mulai disini sepertinya Tole berhasil menutup satu pemain dari HRC water harus tumbang disana karena tadi water nampaknya mencoba melakukan press ya langsung di outplay oleh seorang Tole disini satu berhasil di takedown dari HRC iya langsung ngeholt lagi kayaknya iya waw dugongnya dapet 1 kill tidak tidak sepertinya aman tidak tidak berhasil yang ini ada yang ini sudah yang ini tidak 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 1 pemain dari XCN 2 vs 2 sekarang ACTS sudah dikuasai mungkin akan melakukan pelan-pelan dari arah B sih kalau menurut gue mereka kayak ngisirnya kebalik gitu sih kayak lagi berputar gitu fokus rote asing dari mereka kita lihat, di cek bersih aja gak ada yang expect nambaknya kita lihat, udah dibersihin nambaknya TORN! dan bakal masuk dari arah RRB disini ini kalau masuk, udah bakal dimakan habis kalau dilumat habis kalau menurut 2 kecuali memang dari hire nya sendiri masih memiliki bom atau masih memiliki smoke hanya untuk yang menghalangi pandangan-pandangan pemain dari oh 1 kill double oh my god dan juga Ray masing-masing men-tagdown 1 pemain 3 sama skornya kalau di detaino kenapa tipis-tipis ya skornya balap-balapan 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 itu tau kata orang solo stasiun balapan langsung kita kembali weh, cek udah cukup cepat nambah ke steve berhasil men-tagelah seseorang pemain akan terditarik kembali atau oh my god, masih dilembarkan smoke tidak ingin terlalu terburu-buru namun berhasil di-trade oleh seorang curly setelah tukar 1 sekarang pengen masuk ke RRSC kalau si 5-nya dipasang, dia harus melakukan checking lagi tapi kalau bisa timing nya pas banget sama pemain hire yang membuka badan dan tentunya ini akan membahayakan pemain dari Aceh waduh, terbaik banget tadi melakukan clearan sedara Aceh, tapi crosshairnya pas banget koreng yang lagi di jembatan Aceh kita lihat sekarang Hellboy UR sama backstep, harus dipukul mundur lagi dan tim XCN namun Steve udah mulai masuk cukup jauh ada orang di atas box harus berhati-hati ya gak bakal ketahuan yang dia tengah iya, gak keliatan soalnya kecuali mata lu bener-bener sigap langsung narok monster disitu tapi kalau Steve oh my god, baik banget water dan juga dirty dan deny dipukul habis ada hari XCN bukan potong-potongan sih, lebih tepatnya kayak dia pengen masuk ke salah satu side tapi udah siap dari HRC PRFS jaganya tadi di BC itu gak ada yang notice pak kalau di BC masih ada orang betul satu pemain HRC PRFS ada di BC di Rakmiri dia pengen 4-3 mungkin mungkin akan di imbangi lagi oleh pemain-pemain dari XCN nah akan kayak ini menjadi score yang sama ya seperti tadi ya itu bukan spam lawan itu spam dirimu sendiri dua uuu toly oh iuuu namun deny lagi-lagi bertukar dengan seorang hellboy tiga lawan tiga sekarang dua down betul sekali namun Foxy juga di tempat yang berhasil melepkan dunggong betul sekali harus mengamankan roundnya kita lihat sekarang ada Foxy Yang tadi bener-bener mau Maksa ngajak Steve Duell Disitu loncat-loncat indah Seperti atlet Ini bakal cepet aja Kayaknya Tapi sama-sama udah sadar disini Oh kami ternyata Gua pikir bakal ke Arab ya Waduh diduain Ini bagus banget mereka regroup Disini Ini udah oksi yang bener-bener bagus Mendingan retake aja daripada mereka Paksa buat nahan Satu post satu post keliat Nah ini udah dingin Gak kedengeran loh Iya udah keliatan Iya 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 Harti pukul munur lagi nampaknya dari sana Steve Iya pendengaran yang baik dari Steve Karena tadi mendengar satu pemain seperti di arah kirinya Iya Nah kan Dia langsung Lurin ke kiri duluan Dan didetup langsung oleh seorang Dengan total score adalah 6 8 ya 8 6 2 different point Bener gak ya Tadi 8 6 Kan 5 tambah 1 Sama 5 tambah 3 3 betul 8 6 Dan hanya mendapatkan 2 different point Untuk XCN Selamat untuk XCN Telah mendapatkan map yang pertama 3 point pertama Dan juga 2 point different So kita bakalan break dulu Sebelum match yang kalian tunggu-tunggu Oke Match yang kalian tunggu-tunggu Abis ini akan tersaji Apa tuh Din? Ada RRQ Persus Persus siapa sih? Siapa coba? Siapa coba? Siapa coba? Siapa coba? Siapa coba? 10 menit aja Dan jangan lupa tetap stay di stream ini Karena masih akan ada 2 kode yang akan keluar Pada hari ini Betul sekali Kuturut Jody ke kota Jangan ke kota Panas jauh Panas jauh Ya udah Kita bakal break terlebih dahulu Gue Dave Gue remote Bye Sampai